Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, berjumpa kembali Jangan bosen-bosen ya Kita lanjut pembahasan soal yang kemarin Kita kemarin sampai nomor 13 Jangan bosen-bosen Karena soal-soal yang kita bahas ini Berdasarkan isi soal dari teman-teman Yang sudah sedes di tanggal 27 April 2024 Meskipun cuma 10 soal Tapi soal TWK ini cukup banyak Yang melulu Kurang persiapan Karena memang Batas materi untuk soal TWK ini cukup luas sekali ya Meskipun soal Tapi juga Waktunya hanya 5 menit Sehingga memang ini sangat menentukan Dari jaman dahulusi soal TWK ini ya Teorinya panjang Teorinya luas Sehingga kita gak tahu batasan teorinya itu seperti apa Tapi dari kisi-kisi dari teman-teman Yang sudah tes di tanggal 27 April Maka bilang bahwa Soalnya itu gak jauh-jauh dari Kemerdekaan, kemudian tugas-tugas negara Kemudian sejarah kemerdekaan Indonesia Dan Undang-undang dasar 1945 artinya Undang-undang dasar 1945 Dasar-dasarnya juga harus cukup paham ya Oke kita lanjut ke soal nomor 13 Melanjutkan kemarin Kemarin kita sudah jawab Teori teokrasi Tapi rasa-rasanya kita juga perlu gali Tentang teori adanya negara Jadi meskipun kita sudah bisa jawab teori teokrasi Tapi kalau kita gak ngerti dasar-dasarnya Ya nanti kalau misalnya soalnya berbeda Kita gak bisa jawab Kita dasarin dulu ya Berkaitan dengan teori yang menyatakan adanya negara Jadi teori terbentuknya negara itu ada 4 teori Yang pertama yaitu teori hukum alam Jadi di teori ini meyakini bahwa Negara itu terjadi karena adanya hukum alam Kemudian hukum alam itu tidak dibuat oleh negara Tetapi karena memang adanya kehendak dari alam itu sendiri ya Kemudian ada teori ketuhanan atau teori teokrasi Jadi teori ini memiliki pandangan bahwa Hak pemerintah yang dimiliki raja Itu bersumber dari Tuhan Mereka mendapat mandat dari Tuhan Untuk bertahdak sebagai penguasa Para raja itu merasa dirinya sebagai wangil Tuhan di dunia Yang diberikan tanggung jawab Serta kekuasaan dan mempertanggungjawabannya hanya kepada Tuhan Bukan manusia Kemudian teori yang ketiga yaitu sosial kontrak Ini disebut juga dengan teori perjanjian masyarakat Yang mana teori ini menganggap bahwa Negara ditutup berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat Dalam tradisi sosial masyarakat Jadi teori ini menitibarkan bahwa Negara itu tidak potensi menjadi negara tirami Masih ingat nggak Dulu kelas 8 Kalau nggak salah kelas 8 SMP Ada tokoh yang paling sering banget muncul Yang paling diingat nih pada kebanyakan siswa ya Tokohnya namanya J.J. Rossi Tulisannya J.J. Rosai Rosai nggak nggak salah ya Dulu kita bacanya J.J. Rosai Ternyata itu adalah J.J. Rossi Nah salah satu teori kontrak sosial Ini juga dianggung oleh J.J. Rossi John Locke Kemudian Thomas Hobbes Mungkin dengan nama-nama ini nggak asing ya Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rossi Ini yang menganut teori kontrak sosial Kemudian teori pembentukan negara yang keempat Yaitu teori kekuatan Jadi secara sederhananya gini bahwa Teori kekuatan itu diartikan Sebagai negara terbuktu Karena dominasi negara kuat yang menjajah Kekuatan menjadi pengundaran dari Bentuknya sebuah negara Jadi melalui proses penanggungan dan pendudukan Oleh suatu kolomis atau etnis Atas kolomis tertentu Maka diperlailah proses pembentukan suatu negara Bisa diasumsikan bahwa Tegaranya suatu negara itu disebabkan Karena adanya pertarungan kekuatannya Yang mana pemenangnya yang akan membentuk Seperti itu kurang lebih Seperti itu kurang lebih Empat teori terbentuknya negara Lanjut ke Soal negara publik Indonesia Tujuan negara publik Indonesia yang berkait nasional adalah Apakah mencerdaskan kehidupan bangsa? Ya, ini tapi apakah berkaitan dengan dunia internasional? Enggak ya Kemudian memajukan kesejahteraan umum Ini juga tujuan negara publik Indonesia Enggak berkaitan dengan dunia internasional Melindungi segera bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Ini juga tapi gak berkaitan dengan dunia internasional Melaksanakan keterdibat dunia Iya Ini adalah tujuan negara-negara Indonesia Berkaitan dengan dunia internasional Memajukan kerjasama global ini Ini secara sederhananya Ini tertuang dalam Muka dimah atau pembukaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Selanjutnya Secara umum Kemajukan kesejahteraan umum Kemajukan bangsa Indonesia Terbagi menjadi dua macam Yaitu Vertikal dan horizontal Di bawah ini merupakan contoh Perbedaan vertikal Yaitu Suku Enggak ya Suku ini horizontal Rasanya ini juga horizontal Jabatan ya Jabatan ini sifatnya vertikal Kemudian bahasa Ini horizontal Adat istiadat horizontal Ya enggak 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 secara vertikal ya Jadi yang secara vertikal adalah Jabatan Oke lanjut ke soal berikutnya Berikutnya Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika Sebagai semboyan negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam hal ini Tunggal Ika Yang dimaksud Dapatkulah berarti Tunggal Ika Yang dimaksud itu Berarti Adalah Apakah realitas sosial Bukannya Cita-cita kebangsaan Iya Ini Jadi yang menyatungkan Indonesia Itu adalah Cita-cita kebangsaan Satunya Satunya Jembatan Jembatan emas Bukan Berdaulat Jadi jawabannya adalah Cita-cita Soal selanjutnya Pemilihan Senat Untuk mewakili negara Kalau di Indonesia Namanya DPR Jadi yang mewakili rakyat Suara-suaranya Ini di Kalau Senat Itu setiap Tiap 6 tahun Sekali Kalau DPR Setiap Berapa 5 tahun Sekali Kemudian ada lagi Nanti di Perancis itu Setiap 9 tahun Sekali Kemudian lanjut Ke soal berikutnya Lembaga negara yang berwenang Memutuskan persoalan Terkait dengan Perselesaian pemilu Adalah Hayo Ini kemarin Sudah kita bahas Cek lagi videonya Di bagian Undang-Undang Dasar 1945 Ini adalah Pasal berapa ini Pasal Ada masih ingat 24 C Bahwa Yang memutuskan persoalan Terkait dengan Perselesaian Adalah Mahkamah Konstitusi Apanya kemarin Pasal nomor Nomor 1 Dan nomor 3 Itu mengajukan Kemahkamah Konstitusi Atas Perselesaian pemiliu Di sini ya Bahwa MK Itu memiliki Untuk menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Kemudian Membuarkan partai politik Itu juga kewenangan MKJ Kalau ada partai politik Yang sudah melanggar Kode etik Kemudian Melakukan banyak pelanggaran Itu yang memutuskan Adalah MK Kemudian memutuskan Sengkega Pemiliu Atau bagian gara Itu juga kewenangan Dari MKJ Oke lanjut ke soal berikutnya Negara di Perancis Semang Berapa Bokilan dari Teriori Ini tadi sudah Yang sudah berikutnya Dan wilayah Dengan masa jabatan Sudahnya berapa Masih ingat 9 tahun Oke Soal selanjutnya Soal selanjutnya Suatu sistem pemerintahan Dimana lu bagi eksekutif Atau pemerintah Dan legislatif Atau parlement Memiliki dudukan yang sama Dan saling Melakukan kontrol Atau check and balance Disebut dengan Pemerintahan Apa ya Presidensial Jadi ada Beberapa Sistem pemerintahan Yang diakui Teori tentang Sistem pemerintahan Yang diakui Perlu kita bahas Perlu kita bahas Perlu ya Perlu kita bahas Karena kita gak tau Besok soalnya yang mana nih Kalau keluar monarki Kita gak tau Persikokrasi Kita gak tau Jadi kita bahas ya Satu-satu ya Jadi ada namanya Jadi ada namanya Untuk pemerintahan monarki Untuk pemerintahan monarki Dimana kalau Ketanya monarki Ini artinya adalah Kerajaan Dimana kepala Negaranya adalah Raja ya Jadi kalau Raja Ini ditunjuk Berdasarkan Hap Tuh Seperti Inggris Ya Arab Saudi Yang memang Berdasarkan keturunan Jadi memang Berdasarkan keturunannya Ketika Raja atau Raja Sudah meninggal Maka Anak keturunannya Itu yang akan Mewarisi keturunannya Dan begitu pun Seterusnya Tapi kalau Anak namanya Sudah meninggal juga Maka anak kedua Dan seterusnya Gitu ya Kemudian monarki Ini juga Kemudian monarki Ini juga Dibagi lagi Menjadi monarki absolut dan monarki konstitusional Monarki absolut itu adalah bentuk pemerintahan dari sebuah negara yang di kepala oleh Raja Raja, Ratu, kemudian Shah, Brunei, dan Faisal Yang kekuasaan dan kewenangannya tidak terbatas absolut Tidak terbatas absolut, tidak terbatas absolut Tidak terbatas semuanya, tidak terbatas Raja, Ratu, Shah, atau Faisal Kemudian, perintah Raja, merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Ratu Jadi, pada diri Raja, itu terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, judikatif Yang menjadi satu Salah satu yang monarkinya absolut itu adalah pada masa pemerintahan Perancis Pada masa Raja Louis yang ke-14 Yang dikenal, menggunakan sebuah negara adalah saya Kemudian, ada monarki konstitusional Monarki konstitusional ini adalah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara Yang dikepali oleh seorang Raja Yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar atau konstitusi Sebagai mana namanya ya, monarki konstitusional Ada kalanya, proses monarki konstitusional itu datang dari Raja itu sendiri Karena aku di Kudeta Contohnya, ini negara Jepang Ada hak yang namanya Hak of Troy Kemudian, ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap Raja Contohnya, waktu itu Inggris melahirkan Bill of Rights tahun 1689 Itu akibat dari revolusi rakyat terhadap itu Kemudian, ada juga negara lain Negara lain, Yordania, Denmark, Saudi, Raja, Darussalam Itu juga adalah monarki konstitusional yang terjadi karena adanya revolusi rakyat Kemudian, ada yang ketiga dari sistem monarki itu adalah monarki parmenter Dimana bentuk pemerintah dalam suatu negara dipalai Raja dengan menemukan parlement atau DPR ya Sebagai pemegang kekuasaan tersebut Jadi, ada Raja tapi parlementnya itu pemegang kekuasaan tertinggi Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet atau perdana menteri ya Dan bertanggung kepada parlement Jadi, fungsi Raja itu hanya sebagai kepala negara atau simbol kekuasaan saja Yang kedudukannya itu tidak dapat diganggu Contohnya, contohnya ini ada Inggris Inggris, ada Ratu Belanda Ada Raja Charles sekarang Tapi, pemegang kekuasaan tertinggi tetap remen Kemudian, Belanda juga seperti itu Malaysia juga seperti itu Oke, monarki sudah total Kemudian lanjut, ada bentuk pemerintahan republik Bentuk pemerintahan republik ini juga terbagi lagi Jadi, Republik Absolut, Republik Konstitusional, Republik Parlemental Kemudian, Republik Absolut seperti kata-katanya Absolut, jadi pemerintahan itu bersifat di diktator Tanpa adanya batasan kekuasaan Kemudian, penguasa mengabaikan konstitusi Untuk melekitimasi kekuasaannya digunakan partai politik Dalam pemerintahan ini, parlement memang ada Tapi, tidak berfungsi Kemudian, Republik Konstitusional itu adalah Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan Tetapi, kekuasaan presiden itu dibasasi oleh konstitusi Samping itu juga adanya penguasaan efektif yang dilakukan oleh parlement Kemudian, ada Republik Parlemental Dalam sistem ini, presiden itu hanya sebagai kepala negara Tetapi, presiden tidak dapat digugat Sedangkan, kepala pemerintahnya ada di tangan perdana menteri Yang bertanggung jawab kepada parlemental Dalam sistem ini, kekuasaan negara-negara itu lebih tinggi Daripada kekuasaan negara-negara Kemudian, selain bentuk pemerintahan Republik dan bentuk pemerintahan Monadi Ada yang namanya sistem pemerintahan Nah, sistem pemerintahan ini ada sistem pemerintahan parlemental Ada sistem pemerintahan SMP ya Jadi, sistem pemerintahan parlemental Itu adalah sebuah sistem pemerintahan Yang di mana parlement memiliki peranan penting dalam pemerintahan Dalam hal ini, parlement memiliki unang dalam mengangkat perdana menteri Dan parlement pun dapat menjatuhkan pemerintahan Yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya Kiri-cirinya adalah bahwa di sistem pemerintahan parlemental Ini Raja Toratu atau Presiden adalah sebagai kepala negara-negara Tetapi, tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet Kemudian, yang kedua Kepala negara Tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan Kisah ya Kepala pemerintahan adalah perdana menteri Kepala negara tidak memiliki kekuasaan Simbol, kedaulatan, dan keutuhan negara Kemudian, badan legislatifnya atau partifnya Itu adalah satu-satunya badan yang anggotanya dibeli langsung oleh rakyat Yang melalui pemilu Kemudian, pemerintahan memiliki kekuasaan besar Sebagai badan berwakil dan lembaga legislatif Kemudian, yang keempat Yang keempat Persekutif bertanggung jawab kepada legislatif Kemudian, yang kelima Dalam sistem dua partai Yang ditunjuk sebagai pemerintahan kabinet Dan sekaligus sebagai pemerintahan menteri Adalah ketua politik yang memenangkan pemilu Kemudian, yang keenam Bahwa dalam sistem banyak partai Formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi Kemudian, yang ketujuh Apabila terjadi perselisihan antar kabinet dan parmen Dan kepala negara Beranggapan kabinet berada dalam pihak benar Maka parmen Kemudian, ada sistem pemerintahan presidensial Jadi, kedudukan eksekutif itu tidak berkantung pada perwakilan rakyat Padahal dasar hukum dari kekuasaan eksekutif Itu dikembalikan kepada pilihan rakyat Masih ingat Monteski nggak? Ya, jadi Monteski ini juga yang menganut sistem pemerintahan presidensial Kata Monteski Kedudukan kekuasaan di dalam sebuah negara itu ada tiga Yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif Negara mana yang seperti ini? Negara Indonesia yang salah satunya ya Monteski ini dikenal dengan trias politika Ciri-ciri negara yang menganut-menganut sistem pemerintahan presidensial Yaitu penyelenggara-negara berada di tangan presiden Presiden itu adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan Presiden itu tidak dipilih oleh parmen Tapi dibeli oleh rakyat langsung Atau suatu dewan atau manjelis Atau dulu Indonesia itu dibeli oleh MPR Kemudian diamanemen menjadi rakyat Kemudian kabinet Atau dewan menteri itu dibentuk oleh presiden Kabinet bertanggung jawab kepada presiden Dan tidak bertanggung jawab kepada parmen atau legislatif Kemudian presiden tidak bertanggung jawab kepada parmen Karena ia tidak dipilih oleh parmen Dipilih oleh siapa? Di presidensial dipilih oleh rakyat Kemudian presiden itu tidak dapat mengeluarkan parmen Tidak seperti di sistem pemerintahan parlementer Kemudian parmen memiliki kekuasaan legislatif Dan menjabat sebagai lembaga pembakilan Anggotanya pun dibeli oleh rakyat Kemudian presiden itu tidak berada di bawah kekuasaan langsung oleh parmen Kemudian yang ketiga Tadi selain sistem pemerintahan parlementer Sistem pemerintahan presidensial juga ada Yang namanya sistem pemerintahan resendom Jadi sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensial Ini adalah sistem pemerintahan resendom Ini negara mana nih? Negara Swiss Dimana tugas-tugas undang-undang berada di bawah pengelasan rakyat Yang memiliki hak pilih Pengelasan itu dilakukan dalam genduk referendum Yang tersebut dari rakyat-reakyat Referendum fakultatif dan referendum konsultatif Referendum itu ada tiga ya Kemudian referendum obligator itu adalah referendum yang harus terbisa Belum dapat berdasarkan langsung dari rakyat Sebelum suatu undang-undang tersebut dilakukan Contohnya adalah persisuan yang diberikan oleh anak-anak Kemudian referendum fakultatif itu adalah referendum yang dilaksanakan Apabila dalam waktu tertentu setudah salah satu Setudah suatu undang-undang diundangkan dan dilaksanakan Jumlah orang tertentu yang punya haksuara mengingat adanya referendum Kemudian referendum konsultatif adalah referendum yang menyangkut hal-hal teknis Biasanya mereka sendiri paham-paham tentang materi undang-undang yang dimintaan persisuan Kurang lebih seperti itu Panjang sekali ya Tadi monarki sudah Referendum sudah Parameter sudah Presidensial sudah Aristokrasi sudah Oke soal selanjutnya Berikut yang merupakan salah satu ciri hukum pidana adalah Korban sebagai penggugat Tersangka sebagai penggugat Mengatur masalah keluarga Proses pengadilan setelah ada laporan dari pihak korban Atau mengatur hal-hal yang berupa pengelanggaran dan kejahatan Korban sebagai penggugat Ini apa ya Jadi hukum itu ada dua Ya jenis hukum itu ada dua Ada pidana dan perdata Kalau pidana Itu berkaitan dengan kejahatan Kalau perdata Itu berkaitan dengan Selisih Dua pihak gitu ya Atau tiga pihak dan seterusnya Nah Korban sebagai penggugat Lebih mencerdikan hukum perdata sebenarnya Karena kalau hukum pidana Gak ada korban yang menggugat Di hukum pidana boleh gak korban mengajukan? Boleh Kalau dalam hukum pidana ya Seperti korban perusukan gitu ya Tetapi kalau menggugat Ini hukumnya perdata Contohnya Perceraian Perceraian Kemudian Waris Gitu ya Ini Korbannya akan menggugat Tersangka sebagai tergugat Itu juga hukum perdata Kemudian mengatur masalah keluarga Juga perdata Proses pengadilan setelah ada laporan Dari pihak korban Itu juga perdata Kalau pidana Ini gak ada laporan Dari pihak korban Juga langsung diproses Kemudian mengatur hal-hal yang berupa Pelanggaran dan kejahatan Ini adalah pidana Jawabannya adalah Ya soal selanjutnya kita lanjut Insya Allah Jangan bosan-bosan karena Tewka ini Cakupannya luas sekali Meskipun hanya sebuah soal Tapi teman-teman Banyak yang kurang berhasil Sampai kita Yang sampai kita Yang berikutnya yang tidak berhasil Harapannya kita berhasil Terima kasih Kita berjumpa lagi Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh